Hai sahabat Larissa, balik lagi bareng Minsa di episode Dokter Menjawab. Kali ini, Minsa ditemani oleh Dr. Imaz. Hai sahabat Larissa. Oke, di episode kali ini kita bakal bahas kulit breakout ya dok. Kita juga bakal rekomendasikan beberapa produk serta treatment yang cocok buat kulit kamu yang sedang breakout. Sebelum masuk ke pembahasan nih dok, aku mau tanya dulu nih, breakout itu apa sih sebenarnya dok? Oke, baik. Breakout itu sendiri adalah kondisi kulit di mana muncul banyak jerawat di wajah dan disertai dengan kemerahan ataupun tanda-tanda dehidrasi pada kulit. Biasanya untuk breakout ini sendiri disebabkan juga karena kesalahan pemakaian skincare, lalu hormonal ataupun juga kondisi pikiran yang stress. Seperti itu. Oke, nih kita kan udah tahu nih penyebabnya nih dok. Terus gimana sih cara kita buat menghindari breakout itu dok? Baik, untuk menghindari breakout itu sendiri, itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah sebelum kita memakai produk skincare tertentu, kita harus mencoba dulu di area pergelangan tangan atau di area telinga untuk durasi 2-3 hari, jika memang tidak ada keluhan, itu bisa dilanjutkan dipakai di kulit wajah untuk sehari-hari. Seperti itu. Selain itu, kita juga harus melihat komposisi produk itu sendiri. Jadi, biasanya kandungan yang terdapat fragrance atau parfum dan juga pengawet itu bisa lebih mudah untuk membuat kulit breakout. Begitu. Nah, itu juga kalau di Larissa bisa langsung konsultasi ke dokternya. Nah, gitu. Oke, nah setelah itu dok, kalau misalnya kita udah breakout nih, apa nih yang harus kita lakukan dok? Baik, nanti kalau sudah terlanjur terjadi breakout, yang paling pertama kita harus cari dulu penyebabnya apa. Kalau memang nanti sudah ditelusuri dan ketemu nih penyebabnya, misalkan karena pemakaian skincare yang baru dipakai, itu nanti yang pasti harus di-stop untuk pemakaian skincare itu sendiri. Jadi, tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Nah, selain untuk pemakaian skincare itu tadi, kan ada beberapa penyebab yang lainnya ya. Misalkan memang lagi ada keluhan hormonal, misalkan kadang kan ada pada perempuan, itu ada... Jatah bulanan ya dok? Iya, betul. Ada jatah bulanan. Dan juga ada, misalkan ada pengobatan hormonal ya dari dokter spesialis kandungan, karena ada kondisi-kondisi tertentu, itu juga bisa menyebabkan breakout. Nah, itu juga bisa dikonsultasikan lagi seperti itu. Karena kalau kita mengobati breakout-nya saja tanpa kita mengetahui penyebabnya, jadi ya sama aja ya. Oke, gitu. Nah, setelah mendapatkan rekomendasi skincare, mungkin perawatannya juga ya dok, itu mungkin juga bisa dites dulu ya dok saat penggunaan skincare gitu ya. Ngetesnya itu di belakang telinga gitu ya dok? Iya, betul. Di kulitnya, di telinga sama di pergelangan tangan. Oke, berarti kalau kita udah beli skincare, itu nggak harus langsung di-apply ke muka ya dok. Benar. Untuk melihat reaksi kulit kita seperti apa. Nah, kalau dari Larissa sendiri dok, produk apa sih yang cocok untuk breakout dan treatment apa dok yang cocok? Oke, untuk breakout ini sendiri jika disertai dengan kelungan kemerahan dan juga tanda-tanda dehydrasi pada kulit, kita bisa tenangkan dulu kulitnya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau di Larissa bisa pakai pink plankton serum ataupun juga bisa dengan syuting cream. Selain itu juga nanti bisa menggunakan superfood honey ya. Itu juga meng-calming kulit. Iya, betul. Itu juga bisa untuk kalungan kulit. Nah, untuk treatmentnya itu sendiri, nanti saran saya dikonsultasikan dulu ya sebelum treatment. Karena nanti juga akan kita lihat apakah ini bisa di-facial atau nggak. Oke, berarti kalau parah banget breakoutnya itu nggak bisa di-facial ya dok? Karena kalau ada keluhan lain seperti kering atau tanda-tanda dehydrasi tadi, itu sebaiknya jangan di-facial. Oke, sebenarnya kulit breakout itu terlihat seperti apa sih dok? Apakah kering mengelupas atau kayak gimana sih dok? Kalau kulit breakout itu sendiri, nanti biasanya muncul jerawat ya. Jerawat itu munculnya di area-area yang biasanya nggak ada komedonya. Oh gitu, berarti di sini ya dok? Jadi kayak biasanya kalau kita muncul komedo sering di hidung atau di area dani, tapi dia munculnya di dagu atau di pipi dalam jumlah yang banyak dan setelah melakukan perawatan skincare tertentu, itu bisa dikatakan breakout ya. Nah, bedanya dengan purging, nanti kan ada istilah purging juga, untuk purging itu sendiri dia biasanya munculnya di area-area yang muncul komendonya juga. Seperti itu, dan rentang waktunya juga beda. Kalau untuk breakout, nanti rentang waktunya dia lebih dari 4-6 bulan setelah pemakaian skincare. Oh gitu, berarti nggak pakai skincare langsung gitu nggak ya dok? Oke, nah selain penyebab-penyebab yang dokter sebutin tadi, aku jadi keinget nih, double cleansing nih dok. Double cleansing itu tuh bisa mencegah breakout atau nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya double cleansing bisa mencegah breakout ya, tapi double cleansing juga bisa menyebabkan breakout kalau kita salah caranya. Double cleansing ini sendiri disarankan untuk kulit yang berminyak dan kulit yang normal. Bukan berarti sebenarnya kulit kering nggak bisa, tapi nanti bisa disesuaikan dengan kandungan-kandungannya. Karena kalau kandungannya terlalu keras, ini tuh bisa menyebabkan kulit menjadi lebih malah iritasi dan sensitif. Kalau dari Larissa sendiri ada nggak sih dok, produk buat double cleansing dok? Kalau dari Larissa sendiri, produk double cleansing-nya kita ada mislar water ya kan. Mislar water itu sendiri itu 3-in-1, bisa dipakai juga untuk toner. Jadi praktis ya dok. Misalnya dokternya ada di sini. Oke, terakhir nih dok. Pesan apa yang ingin dokter sampaikan ke sahabat Larissa biar menjaga kulitnya agar tidak breakout nih dok? Oke, untuk menghindari breakout itu sendiri, yang paling jelas adalah gaya hidup sehari-hari ya. Sudah hindari stres, kurang tidur, seperti pola makan juga itu berpengaruh. Untuk pola makan sendiri, kurangi makanan, ya pengolahannya digoreng. Oke, jambut juga kan ya dok? Betul. Selain itu juga produk-produk yang komedogenik, yang udah menyumbat pori-pori, itu juga bisa dihindari. Selain itu juga perawatan, perawatan di rumah seperti double cleansing, apalagi kalau setiap hari pakai make-up tebal ya seperti itu. Oke, iya sih dok. Kalau double cleansing kan jadi lebih bersih gitu ya dok, bersihnya lebih maksimal. Nah, sahabat Larissa, itu dia perbincangan antara Minsa dan juga Dr. Imas terkait breakout. Oh iya, buat sahabat Larissa yang mau tanya-tanya atau konsultasi, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau bisa kunjungi sosial media Larissa Esthetic Center yang lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'm Larissa, and you? Terima kasih telah menonton!